ya halo guys hari ini saya punya konten ini dia tutorial bagaimana kita pasang ini atap khususnya di sebelah sering ini kalau di tengah-tengah atap ini dia punya jing senang kita mau pasang tetapi sebelah sering ini macam mencabar sedikit lah guys jadi cara-cara kita mau pasang disini dan bagaimana kita mau potong ini kayu saya akan tunjukkan tetapi yang kami pasang pada hari ini bersentuhan dengan dinding rumah disini disana ada bumbung penjuru dan sebelah disini kita pasang satu koping lagi jing kita boleh pilih satu koping jing ataupun 33 inci ataupun 3 kaki kita boleh pilih tapi biasanya disini saya pasang 33 inci satu koping jing nah cara-cara kita mau potong ini cara-cara kita mau potong sabalah disini jing ini yang kedua terakhir disini terakhir kedua terakhir disana dari sini kita sukat sampai disini 27 setengah inci jadi disini kita potong dia oke maksudnya dari sini bukan di dalam dari sini sampai disini 27 inci setengah kemudian kita akan potong kita guna kita guna L kasih garis dia supaya rata 27 setengah 27 setengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di dalam oke guys ini ujung selisir dia punya jing disini saya potong lebih kurang 1 inci setengah lah supaya itu selisir jing kita kasih masuk disini kalau kita jumpa selisir begini ini ayu 22 kalau dia ada lebih begini lihat dia punya selisir ada lebih ini abaikan saja kasih biar saja kita lentak paku ataupun nut oke kita boleh pasang jing tidak perlu kasih rosak dia begitu lah guys oke kalau mau pasang jing yang seperti ini oke jangan banyak sekru guys sikit saja kita simpan jangan jadi akuat sebab jenis jing ini makin banyak kita pasang sekru makin kurang bagus karena air buli masuk oke oke guys sekarang kita mau potong ini selisir satu ini oke untuk kita pasang dia punya sering disana lebih kurang dua kaki dia punya ketinggian bumbung jadi disini kita potong dia lebih kurang 1 inci oke ini ini sesi kue lebih kurang 1 inci guys oke kita buat begini kemudian kita garis dia dan beriak dan beriak oke ini dia guys kita sudah buat kalau kita ukur begini nah begini dia punya kelurusan jadi kita kita ukur kecendongannya lebih kurang 1 inci lah oke kita potong-potong dia yang disini lebih kurang 1 inci kita buat dia kemudian ini kita kasih bingkok dia ke dalam supaya nanti kita pasang di atas disini tempat dia pasang sikru lah supaya melekat oke lebih kurang begitu guys 1 inci dia punya kecendongan saya ambil oke cara-cara kita mau kasih bingkok dia ini kasih lipat ya kita pakai ini ataupun apapun besi kemudian kita pakai ini supaya tidak rosak lah pelan-pelan bukan satu kali guys ke kiri ke kanan lama-lama siap guys bukan satu kali kalau satu kali terus rosak sudah itu kita tukul-tukul mantap kepala atas kita buka sikit supaya tidak terlanggar disana ini dia sudah siap kita lipat dia begitu yang di atas kita buka sikit supaya ngam-ngam terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.